Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku USG kehamilan menggunakan layanan BPJS Dan bener-bener enggak membayar alias 100% gratis ya guys Dan menurut aku ini tuh cukup ngebantu banget Buat para moms atau para bunda-bunda yang sedang hamil Itu bisa memanfaatkan layanan BPJS untuk USG kehamilan Untuk syaratnya apa aja supaya kita bisa melakukan USG kehamilan Di rumah sakit dan tentunya ke dokter kandungan yang dituju Yang pertama para moms atau bunda-bunda itu harus punya kartu BPJS Alias terdaftar di BPJS baik kelas 1, 2 maupun 3 Kemudian KTP Dan yang ketiga adalah surat rujukan dari faskes tingkat pertama Untuk mendapatkan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Kita harus mendatangi dulu ya moms faskes tingkat pertamanya Nah untuk aku itu faskes tingkat pertamanya ada di puskesmas deket rumah Jadi aku ke puskesmas dulu terus pemeriksaan awal dan apakah harus ada keluhan dulu nih untuk mendapatkan surat rujukan Nah yang aku alami waktu aku periksa di puskesmas itu aku mengalami kayak hipertensi gitu loh moms Jadi tiga kali di tensi itu tensinya tinggi terus Yang pertama itu 158 aku lupa perbawahnya berapa Kemudian ditensi lagi 150 dan ditunggu lagi beberapa saat Akhirnya turun ke 138 Dan menurut perawatnya nih yang meriksa aku di bagian KIA itu termasuk high risk atau ibu hamil yang berisiko tinggi Makanya langsung dibuatkan surat rujukan untuk bisa pemeriksaan lebih lanjut dan juga USG di rumah sakit Jadi tingkatan rumah sakit Terus habis itu aku dikasih pilihan tiga rumah sakit yang bisa dirujuk dari puskesmas yang ada di dekat rumah Kemudian aku untuk rumah sakitnya milih ke Hermina Pandanaran Semarang Nah kalau para moms dan juga benda-benda nih udah komplit semua Syarat-syaratnya mulai dari kartu BPJS, KTP dan juga sudah ada surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama Bisa langsung ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan dan juga USG ke dokter kandungan Untuk surat rujukannya sendiri berlaku selama 3 bulan atau 90 hari Nah nanti kalau sudah habis masa berlakunya kita balik lagi ke fasilitas yang pertama untuk kayak semacam minta yang baru gitu loh Setelah semua syaratnya lengkap dan juga kita sudah sampai di rumah sakitnya nih moms Yang perlu kita lakukan adalah melakukan pemberkasan terlebih dahulu di loket BPJS Jadi di rumah sakit Hermina Pandanaran Semarang itu ada bagian sendiri untuk pemberkasan BPJSnya Nah kita ngurus dulu di bagian loket BPJSnya Ini butuh sabar yang luar biasa menurut aku karena antriannya itu panjang Banyak banget yang ngurus gak cuman ke dokter kandungan aja tapi juga campur untuk jenis-jenis penyakit yang lain itu ngurus dulu di loket BPJS Nah ini bisa makan waktu aku saranin buat moms ataupun para bunda yang pakai layanan BPJS datang lebih awal karena akan lebih cepat untuk penanganannya Setelah selesai mengurus pemberkasan di loket BPJS kita bisa langsung ngantri ke ruangan dokter kandungan yang moms Nah untuk case yang aku alami ini untuk pembayaran menggunakan BPJS itu ruangan dokter kandungannya ada di lantai 6 Sedangkan untuk yang di pembayaran pribadi atau mandiri ya itu ada di lantai 2 jadi dibisah gitu loh ruangannya Terus gimana pelayanan dokternya apakah dokternya galak atau enggak terus juga ngasih penjelasannya detail atau enggak secara keseluruhan menurut aku Karena aku menggunakan layanan BPJS terus USG di rumah sakit Hermina Pandanaran Serta bisa milih sendiri dokternya overall pelayanannya itu bagus Cuma sayangnya nanti kita enggak dapat vitamin ibu hamil ya Jadi yang aku dapat itu hanya kalsium laktat sebanyak 15 tablet dan juga satunya itu tablet tambah darah itu sebanyak 15 tablet juga Tapi secara keseluruhan dokternya itu cukup ramah perawat-perawatnya juga lumayan ramah Terus juga waktu kita tanya-tanya ke dokter kandungannya juga dia bisa menjelaskan secara detail gitu Cuma ya minusnya itu aja mams Enggak dapat vitamin untuk ibu hamil Untuk vitaminnya bisa dibeli sendiri di luar Dan kita bisa tanya nih ke dokternya kira-kira vitamin ibu hamil apa yang bagus buat kita Apakah kita itu bisa ganti dokter kandungannya Misalnya yang waktu surat rujukan pertama 3 bulan itu pakai dokter A Terus ingin ganti ke dokter B Ternyata bisa mams Tapi kita harus menunggu dulu surat rujukannya habis Kemudian diganti yang baru Nah waktu ganti yang baru ini surat rujukannya Kita bisa juga untuk ganti dokter kandungannya Kebetulan karena aku ke rumah sakit Hermina Pandanaran itu Gampang banget untuk booking atau reservasi jadwal kandungan bisa via mobile appsnya Hermina Ini juga udah pernah aku bahas di video sebelumnya Mams bisa lihat di playlist Itu dia pengalaman aku USG kehamilan pakai layanan BPJS Memang ada plus minusnya ya Plusnya pertama kita itu gak ngeluarin uang Atau ya segratis Kalau yang biasanya aku USG kehamilan secara mandiri Bayar sendiri di rumah sakit Hermina Pandanaran Semarang itu Budgetnya sekitar 500-600 ribuan Terus yang kedua aku coba pakai BPJS itu bener-bener gratis Gak ngeluarin biaya apapun Cuma tetap aja ada hal minusnya Pertama itu antrian di loket BPJSnya cukup lama Terus juga gak dapet vitamin untuk ibu hamil Udah dua kali aku pakai layanan BPJS itu gak diresepin vitamin untuk ibu hamilnya Jadi harus beli sendiri di luar Tapi kalau dari segi budgetnya Anggarannya memang jauh banget ya Selisihnya yang pribadi itu 500-600 ribuan Yang BPJS untuk beli vitamin ibu hamil Paling sekitar ya 100-200 ribu lah Jadi mams atau bunda-bunda itu bisa lebih hemat Uangnya bisa untuk keperluan dedik bayi Oke guys segitu dulu video dari aku Semoga ada manfaatnya Dan kalau para mams atau bunda-bunda yang punya pengalaman Menggunakan layanan BPJS Terus untuk USG bisa sharing-sharing juga di kolom komentar Karena siapa tahu pengalamannya ini beda dari yang aku alami ya Dan terima kasih buat yang sudah menonton Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe channel ini Biar aku tambah semangat lagi Untuk membuat video-video lain yang lebih bermanfaat Aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar gak ketinggalan kalau aku update video baru Terima kasih buat yang sudah menonton Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton